Intro 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 Mami Halo Mami Halo Mami sayang Mami mungkin update kita Mami perihal kemarin gimana Mami dengan Pak RT Kan ada statement terbaru dari Pak RT Meminta maaf untuk kasus yang kemarin Ya aku sih juga harus bisa memaafkan Dan meminta maaf juga dong Karena memang kan beliaunya juga mengakui Adanya miskom antara Antara beliau dengan saya Dimana urusannya dengan Pak Ustadz Jadi kalo masalahnya saya kan dengan Urusannya saya kan kemarin dengan Pak Ustadz Jadi ya udah clear lah ngapa yang dibesar-besarkan Itu rasa juga udah lewat Dagingnya pun juga udah dibagi-bagikan Udah di tetangga-tetangga juga Sebenernya gak ada masalah Sebenernya antara aku sama Pak RT Cuman masalah miskom aja Dimana kan ART ataupun supir kan ketika Ketika dibentak Atau mungkin Tapi beliau udah mengakui kan bahwa Itu emosi sesaat Sehingga ya itu Ada emosi dan marah sama ART saya Tapi sikap warga sendiri Mami sikap tetangga Warga sekitar Aku sama tetangga gak ada apa-apa Mbak Tetangga aku semua pada baik semua Kemarin abis itu lah Masih ada yang nganterin Apa sih daging apa sih itu sih Kayak opor di Bukan Kayak sayur daging gitu loh apa Ya di gule Masih di sebelah si nenek Terus ada makanan-makanan betawi juga Dikirim ke rumah Terus tetangga aku juga Pak RT tuh katanya ada disono kan Jadi gak ada masalah sebenernya Kenapa kalau sampai bisa ada Hentakan nangis-nangis segala macam kemarin itu Ya karena memang kondisinya kan Memang tidak kondusif Ini kan masalahnya cuman masalah di Instagram live Dimana awalnya Tidak ada kita bahas itu Tidak ada bahas Mereka ada yang tanya Kenapa sapinya diangkut Nah sambil itu baru kita komentar Dan itu pun atas Omongan dari ART-ART aku Sebaliknya pun Bukan aku memfitah Pak RT 100 juta Itu kan dari asisten aku yang mengatakan seperti itu Bahwa ada permintaan uang Tapi sudah dijelaskan sama Pak RT nya sendiri Bahwa tidak seperti itu Bu Bahwa tidak ada uang minta 100 juta Kan ada dua versi Dan itu pun saya sudah sampaikan kepada teman-teman juga Mami tapi bener gak Katanya Mami mau melaporkan akun Youtube yang bilang Mami begitu kan ada pekarma dari yang kemarin itu Aku kan gak ngerti masalah Putri Ariyani Jadi masalah Putri Ariyani ini kenapa dihubungannya Aku juga gak kenal sama dia Aku juga gak begitu tahu sosoknya seperti apa Tahunya aku ketika dibicarakan di Got Talent Dan viral banget di Amerika ya kan Dan aku lihat sosoknya Ternyata Putri Ariyani ini sudah terkenal dari tahun 2014 Gitu Udah mempunyai karya yang banyak Nah maksud aku itu adalah Kan aku habis konser ceritanya Kan waktu aku konser tuh kemarin kan juga dibully Halo konser Maksud aku tuh Aduh ini kenapa ya kok Mohon maaf tidak semua orang Indonesia Kenapa kok bisa membully Harusnya kan saudara kita ini lagi berjuang di negara orang Harusnya didukung disupport Bukan malah dibully Salah satu contoh Kita tuh jangan ikut-ikutan Salah satu contoh nih Putri Ariyani udah terkenal dari tahun 2014 Baru dibicarakan sama orang Indonesia Baru sekarang ini Ketika sudah viral Setelah di viralkan sama orang luar negeri Maksud saya Boya jangan seperti itu Ya karena memang dia punya talenta gitu loh mas Tapi dipotong-potong gitu sama orang tuh Dipotong-potong seolah-olah aku tuh menghina dia Tapi mami sendiri Aku mau kontrasikan ke Bang Sandi Tapi mami sendiri Memberikan efek jerah gak sih Kepada haters-haters mami gitu Yang memfitnah mami Memberikan efek jerah Kepada haters mami yang memfitnah mami juga Kan saya kumpulin semua Kata Bang Sandi kan Mbak Neng diambil di Youtubenya kan Sampai ada yang bilang aku meninggal dunia Ada yang bilang aku ketabrak apalah gitu Atas karmanya dari Pak RT atau apa Itu kan banyak tuh Nah itu yang aku kumpulin Yang aku kasih ke Bang Sandi Kata Bang Sandi mau dipelajari Itu juga saling menguapkan ini dengan Pak Rokan ini Sudah udah selesai Jadi mengenai uang 100 juta itu bukan aku memfitnah Ini dari Enggy sendiri Gitu jadi aku sih Hanya Kalau aku pribadi kan hanya bisa Apa namanya menyampaikan Apa yang disampaikan oleh ART aku gitu kan Mas Tapi nanti kesimpulan dari hasil kumpulan bukti-bukti Apa akan melaporkan apa gimana nih Mi? Kalau video Youtube itu Yang nanti itu kan Bang Sandi Itu urusannya Bang Sandi Yang penting Aku merasa tidak terima di Youtube itu Atas pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai Berarti Mami udah menghak kuasakan itu ke Bang Sandi semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih